Untuk menghibur Rumsyah, ini dari aku ya, tanpa Rumsyah minta, harus diterima. Nih, buat Rumsyah. Ini hadiah lah biar kamu lebih terhibur lah dari semua masalah-masalah kemarin ya. Oke? Unboxing dong. Nih. Ini yang sedih-sedih ya. Iya. Yee. Cantik banget ini warnanya. Jadi, karena kan kamu takut ke Jakarta. Aku bawain aja dari Jakarta kesini. Ya kamu gak sedih-sedih lagi. Kok lo jadi sedih? Aku. Aku. Tunggu ke Badu ya? Seru ya? Netah ya? Seru. Seru. Tradisionalnya dapat. Tradisinya dijaga. Gak. Panggapan kesini lagi ya, Kak ya. Tapi jalannya capek. Ya harus banyak istirahat. Iya, capek. Jadi, ke Jakarta. Karena kalau semakin aku ke Jakarta, aku takut aku semakin dibully, diduduh, nemis-nemis, pengen iPhone. Bagaimana cara nanti jadinya? Mereka. Atau, Cici, yaudah sebelum ke Jakarta, dikasih aja dulu. Akhirnya kita kasih lah HP-nya. Tapi kita cuma punya HP itu yang kalian bilang apa. Jadi, aku bikin video itu karena dari sekitar-sekitar aku ya, banyak yang ngotot aku dikasih iPhone, dikasih uang gede. Cuma aku mau ngebuktiin aja ke mereka bahwa aku, gitu, hanya dikasih HP itu, bukan iPhone, gitu, Kak. Aku mikir kayak, gimana si Rumsyak ini masih kecil gitu loh, gimana dia kalau nilai 5 bulan sebanyak itu. Karena gak semua orang kuat guys, gak semua orang kuat, baca komen kalian kayak gitu. Nih, buat Rumsyak. Ini hadiah lah biar kamu lebih terhubung lah dari semua orang makan kemarin ya. Oke? Rumsyak siap. Kita bisa ngasih everything, happy watching! Jadi guys, hari ini aku ingin menanggapi semua komen-komen yang kayak gini tentang ada apa sih, ada kejadian apa sih, ada cerita apa sih di balik. Aku sama Rumsyak dan kemarin itu ada salah paham apa, tapi di sini pure aku mau ngejelasin ke kalian. Kita gak ada sama sekali masalah, jadi mungkin kayak salah paham ya, tapi bukan masalah. Nanti gak sih? Gak gitu lah pokoknya. Sekarang kita mau samperin Rumsyak juga, kita mau nanya, maksudnya penyebabnya tuh apa sih sampai terjadi sejauh ini dan meramaikan netizen gitu loh. Karena kebanyakan itu melalui tim aku, makanya aku membawa tim aku. Jadi kita mau bawa tim aku karena lumayan banyak tahu ceritanya dari dia juga, jadi kita bakal menjelaskan kronologi dari A sampai Z ya guys. Dari konten Badu ini sampai konten kemarin yang klarifikasi Rumsyak sama M itu kenapa, ada apa gitu loh. Jadi kita tuntas sampai habis. Ya bener, let's go. Halo Rumsyak. Halo. Jadi kita udah ketemu tadi guys di depan. Kita udah ngomong sedikit, kurang lebih lumayan banyak juga. Lumayan banyak hubungan kita sama Rumsyak. Nah jadi Rumsyak hari ini kita mau ngejelasin dari A, kronologi dari awal kita dateng, sampai terjadi klarifikasi yang kemarin ramai banget itu. Kenapa gak jadi kejar rata? Karena kalau semakin aku ke Jakarta, aku takut aku semakin dibully, diduduh, ngemis-ngemis pengen icon sama ngepijat gitu. Nah ini menjawab pertanyaan kalian ya, kenapa aku yang kebaduy, tapi ini kita juga dobolin sebelumnya ya. Jadi kita tuh gak ada masalah sama sekali guys. Jadi pertama, kita jelasin kronologi kita kebaduy. Pokoknya selama di Baduy itu, semua yang kita mau lakuin kayak kita mau ngasih dulu gambar, atau kita mau ngasih mainan. Pokoknya semua yang mau kita kasih itu kita izin, tanya, tanya. Karena kan kita gak tau nih adat di Baduy itu boleh atau enggak, beda apa enggak, dan kita nane-nya ketunggit kita ya. Tuh, jadi tanya, kan kita udah nginep semalem ya Rumsyak ya. Terus pas pagi-paginya, ada satu tim A kita, satu cowok, itu tanya ke Rumsyak. Rumsyak punya HP gak sih, kok kita gak ngeliat Rumsyak main HP dari kemarin seharian gitu. Terus katanya, tuh ada, ternyata Rumsyak juga punya HP, kayak anak muda lain juga kan. Terus dia cok ngobrol, oh punya HP iya, terus coba boleh liat ke keadaan HPnya. Boleh kata Rumsyak dikasih tau, ada retak, ya Rumsyak ya. Retak sama, ada ngeliat juga ya. Nah udah dikasih tau, terus udah. Terus tim kita yang cowok itu bilang lah ke aku, ya kan. Aku belum tau kita mau konten kayak gitu. Dan aku kayaknya belum bangun. Terus keadaannya, karena Rumsyak bangunnya pagi. Terus keadaannya dia laporan ke aku, terus aku bilang ke Cici-Cici, keadaan HPnya Rumsyak kayak gini. Mau gak kita kasih HP, tapi kita cuman bawa ini, aku bilang aku cuman bawa ini, HP ini. Terus kata Cici, emang gak apa-apa katanya. Gak apa-apa mungkin buat sementara waktu sebelum ke Jakarta. Karena kan kita juga udah mau ajak ke Jakarta. Sebelum malah, sebelum ke Baddy, kita ditanya target kita kalau dia ajak ke Jakarta boleh atau enggak. Katanya boleh, yang penting ijin orang tuanya. Jadi kita tuh bener-bener gak tau apa-apa. Jadi kita bener-bener nanya, boleh gak, boleh gak. Makanya setiap kita mau bikin konten ya, kita selalu nanya dulu, ini boleh gak. Jadi konten yang kalian tonton itu, sebelum itu kita udah ijin, ijin, ijin segala macam dulu guys. Dan bahkan di video itu, banyak banget video-video yang kita cut. Jadi kayak bagian ini gak boleh ya, bagian ini gak boleh ya. Karena banyak yang kayak, ya kasial lah, kasial gitu kan. Jadi dari Baduy, tolong dong yang ini di cut, di cut gitu. Akhirnya udah, udah tau keadaan HP Rumsyak, kata Cici yaudah sebelum ke Jakarta dikasih aja dulu. Akhirnya kita kasih lah, tapi kita cuman punya HP itu yang kalian kita kasih. Iya betul, dan itu kita nanya ke Rumsyak ya, ini kira-kira Rumsyak mau gak ya? Ini sebelum bikin video loh. Nah makanya kalau kalian lihat video permintaan itu, sebelum bikin itu emang kita udah kasih tau Rumsyak mau bikin kayak gitu. Jadi Rumsyak tuh udah tau, kita mau bikin konten kayak gitu, gitu guys. Kenapa kita briefing dulu ya? Karena ini tuh konten yang dibuat bukan kita social experiment, yang kita nyamperin orang kayak, Kak kamu mau apa kak? gitu. Kita ngomongin dong tiba-tiba pagi-pagi, Rumsyak mau cuman kamu mau apa? Jadi konten yang kalian lihat itu, permintaan itu, kita sama Rumsyak tuh udah ngomongin kira-kira apa yang Rumsyak mau dan mau terima atau enggak juga. Dan mau terima, berkenan. Yang ke Jakarta, itu juga kita nanya juga sebelumnya. Jadi gak ada-ada kan, kita langsung apa? Kita nanya dulu kira-kira yang suka Baduy boleh gak sih ke Jakarta? Terus kalau Baduy luar ke Jakarta boleh naik mobil gak sih? Karena kalau jalan kaki kan kita kasihan juga. Ternyata Baduy dalam yang jalan kaki. Baduy luar tuh boleh. Nah makanya yaudah ya, kita bikin video 2 permintaan itu kamu mau gak? Jadi kita ngomongin baik-baik aja guys. Gak ada yang kayak minta kayak gitu gak ada. Karena kita juga yang kasih. Jadi kita ngasih, rumsyak terima dengan baik. Jadi kita berdua gak ada masalah apa-apa gitu loh. Yang salah sekali gak ada masalah apa-apa. Kita juga bingung gitu masalahnya dimana. Gak ada guys. Clear habis itu ya. Terus disini aku juga mau jelasin tentang statement. Temen kamu yang inisial EM. Ada di satu podcast gitu dia datang podcast. Dia bilang, oh gak gerah viral nih. Baru di notice gitu. Baru dijelasin, baru mau klarifikasi. Itu enggak ya guys. Belum kasus ini viral juga. Kita sama Rumsy juga udah komunikasi terus. Kapan kira-kira mau ke Jakarta. Kapan kita mau ketemu. Jadi, kalau kalian suruh kita kanifikasi pun kita bingung ya. Kita gak ada hal yang perlu kita jelasin. Iya, gak ada. Jadi bingung juga gitu. Ya, jadi perihal handphone itu sebenarnya dari pihak kerja dan pihak kita gak ada yang keberatan. Karena ya emang sebelum take video itu kita juga udah kasih tau. Kita mau kasih ini. Karena kepekeluan izin ya. Iya. Karena gak sopan ya kalau kita tiba-tiba ngasihin gitu. Jadi kita juga, ya Rumsyia mau gak ini? Aku juga gak ada minta. Aku maunya iPhone aja, kak. Gak ada. Jadi pas kita sayang, Rumsyia mau gak advan ini? Oke kok gak apa-apa. Kita juga senang-senang aja tuh, gak ada Rumsyia kaya bilang, Jangan gak mau mau nya iPhone. Gak mau mau nya iPhone. Gak pernah aku punya pikiran-pikiran gitu dari. Gak punya pikiran-pikiran juga ya? Iya gak ada. Gak ada enggak ada. Nah mungkin yang kemarin tergoreng ya oleh tentan kalifikasi kamu yang sama. Menurut kamu? Paling menurut aku ya dari netizen itu mungkin concernnya di video itu sih. Yang bikin mereka amek. Marah gitu. Mungkin alasan kamu bikin video itu kamu jelasin aja ke mereka supaya mereka gak salah paham lah Jadi aku bikin video itu karena dari sekitar-sekitar aku ya banyak yang ngontot aku dikasih iphone, dikasih uang gede Nah dari situ kan aku jelasin di kontennya CM itu, aku jelasin segini-gininya biar mereka gak salah paham, gak pada sirik sama aku gitu Karena banyak yang sirik sama kamu Iya banyak yang sirik sama aku gitu Jadi aku risih juga kan gitu Jadi Rumsyahnya juga gak ada niat, gak bagus semuanya Kita sampe pulang aja kita kayak bye 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 gitu kan Kita kayak yaudah gitu loh Kayak temen biasa Jadi pas berita ini naik, kita ngerasa gak enak satu sama lain ya Aku tuh gak enak banget sama Rumsyah Bener-bener kayak aduh ini ada salah paham apa gitu Rumsyah juga pasti gak enak juga sama aku kan Karena kasus kayak gini, makanya bener-bener Jadi nantinya Rumsyah bikin konten klarifikasi gitu bukan karena emang apa-apa gitu Aku juga masih 16 tahun kan, masih kecil Jadi jangan mungkin ada salah-salah dikit dari Rumsyah juga minta maaf ya kan netizen Aku juga minta maaf kalo misalnya di konten itu ada salah juga Tim aku juga minta maaf juga Karena sebenernya disini gak ada niat yang aneh-aneh sedikitpun Bahkan kita aja pas Rumsyah takut ya ke Jakarta ya Takut netizennya goreng-goreng lagi Yaudah-yaudah ya Rumsyah kita aja yang ke Baduy lagi Yang penting aku mikir kayak gimana si Rumsyah ini masih kecil gitu loh Gimana dia kalo nerima bulan sebanyak itu Karena gak semua orang kuat guys Gak semua orang kuat baca komen kalian kayak gitu loh Oke Ci, aku juga mau minta maaf sama Cici ya Tentang soal boro-boro itu Komen? Iya komen boro-boro itu Karena sakingnya saking panasnya hati aku Aku sambil ngomong kayak gitu emang salah sih emang Aku juga minta maaf sama Cici Yang penting Rumsyah udah minta maaf Terus disini juga kita belajar banyak banget Ini juga pelajaran banget Buat kamu Untuk menghibur Rumsyah Ini dari aku ya Tanpa Rumsyah minta Ingat ya Harus diterima Buat Rumsyah Ini hadiah lah biar kamu lebih terhibur lah Dari semua sama-sama kemarin ya Oke, unboxing dong Ihhh Ihhh Warna pink Soft pink Ihhh 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 Cantik banget tapi warnanya Bandungan cantik wah Oh my God Jadi karena kamu takut ke Jakarta Ya udah aku bawain aja dari Jakarta ke sini Ya kamu gak sedih-sedih lagi Kau lu jadi sedih Kau lu jadi sedih Kau lu jadi sedih Jangan sedih Jangan sedih Kau lu tuh gimana ya Kamu masih kecil Emosi pasti gak stabil Aku ngerti Cuman Apa ya Uhhh Buat ya Dia terangu Kamu suka banget ya Aku suka banget ya Aku lihat seolah reposean kamu Ya Ini Banyak banget Jangan bisa berkasak Nggak bisa berkasak Nggak bisa berkata-kata Kamu pake buat apa sih? Handphone, Iphone itu? Buat kamera aja Konten? Oke Itu support ya guys? Buat monten, foto lebih cantik Biar cakep-cakep Kamu jadi influencer? Mau? Amin Jujur kan aku ketemu Gumsya waktu itu Seharian kan Jadi kayak Aku pas liat komen-komen negatif Aku lumayan nggak enak Terus kayak, aduh gimana ya perasaan kamu Maksudnya kita juga kan ngobrol banyak kan Walaupun kita di on-camp kan Ngonten juga, tapi kan pas off-camp kita juga ngobrol Banyak banget yang kita ngomongin Jadi ini boleh pake buat konten Kedepannya kamu lebih pintar lagi Supaya nggak ada oknum-oknum yang Ingin memanfaatkan Gitu loh istilahnya Dia seneng Aku akan terseru banget cerita Makasih banyak ya Sama-sama Soal advan itu juga Aku udah bersyukur banget Iya Masalah advan kemarin juga kita nggak ada masalah juga sebenernya Cuman ini dari aku buat menghibur ya Biar kamu nggak sedih-sedih lagi Masih banyak Bukan yang peping loh Bukan yang peping Supaya nanti gampang dipakenya Set ini ya PSID Iiiiiiii Turun-turun ke bawah Semoga nanti abis ini fitznya bagus TikToknya rame Kamu nge-vlog aja Tapi bener Kamu nge-vlog sendiri Upload sendiri di akun kamu Ingetin stepnya ya Kamu beli nomor Minta tukang HPnya Bikinin email Terus kamu masukin emailnya disitu Email baru kamu dari tukang counter Terus langsung pencet yang ini Lanjutkan Oke Nanti kalo bingung Chat Chat aja Chat tim aku ya Aman? Oke Simpen dulu ini Simpen Dibawa aja langsung Masukin kotoknya lagi? Iya Iiiiiiii Kenapa dimasukin lagi? Nggak apa-apa Biar baku terus ya? Iya Kita udah baik-baik aja ya guys Kira-kira gimana Rumsyah? Mau kejar harta apa enggak nih? Nggak tau sih Nanti aku bikin-bikin dulu Dan kalo udah ini aku ingin sama orang tua aku Oke Ijin aku tuanya dulu ya Sekarang Kita mau Ke rumah Sati abis ini Aku Ke rumahnya Sati dulu Nanti kamu kabarin oke? Bye Guys Jadi Rumsyah lagi izin ke papanya Ini tuh kita di salah satu rumah penduduk Baduy Kita lagi Apa namanya Menepi Abis ini kita mau jemput Sati Kira-kira Ini surprise juga sebenernya Jadi aku bilang ke Sati Kalo tim aku yang jemput Aku gak bilang Kalo aku juga dateng buat jemput dia guys Jadi Aku sih dia kaget ya Dia kaget banget Dia kaget banget Dia sudah menduganya Kaget saya harus bersama Oke guys Jadi sekarang Kita mau minta Rumsyah Anterin ke rumah Sati Rumah Sati Jauh ya sama rumah kamu ya? Jauh Kita shock kemarin Rumahnya Sati disini Rumah Rumsyah kejauh di ujung guys Kita minta Anterin ke arah Rumah Sati Hei Halo Ini Rumsyah Ini Rumsyah cantik Keturunan papanya ganteng guys Wih Malu sih om Ombuk berapa kak? Pak 37 Guys Aku pake ini lagi Tinggi banget Momen mendaki Tapi dekat ya Bisa banget pake ginian Apakah punya kayak rajin Lihat sekatau aku guys Tuh Tuh, tinggi banget guys Kamu masih artis sering main gak? Gak sih, paling kan kita ketemu Kalau ada acara aja Oh, kalau misalnya ada acara bareng baru ketemu Gak pernah yang mumpul Gak pernah Coba ceritain momen target kamu Gagero virali nih Gimana? Aku setiap hari tuh gak mau nangis Terus setiap aku liat momen Aku kayak Aduh, perasaan aku udah putih asa banget Aku baru kali ini gitu Sampai dihitung sama orang Itu berapa lama kamu Sedih-sedih kayak gitu 5 hari udah, 5 harian kali Kita tuh dijanjian dari hari apa Kita undur-undur-undur Sampai hari ini guys Semoga masalahnya semua selesai juga Semoga yang negatif-negatif ilang ya Ada sendal yang bisa dipinjem gak? Kaling itu Ini, boleh deh Soalnya aku pake Pake ini Atau ini jadi ini nih Apa namanya? Jaminan Jaminan Ini jaminannya kita tukar terus ini ya Udah, gak apa-apa Bawa aja Bawa aja Bawa satunya Dibisir Itu anjing Nanti Tidak anjing Kita doang tuh Terus dulu deh Apakah itu bawa aja Kayaknya jalan aja Tidak Iya, tunggu-tunggu Tunggu 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 Kamu ke sini Iya Aku ke sini Tunggu-tunggu ke sana Kalau mau ke makasih Oke deh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Oke Bye-bye Bye-bye Satu Nuhun Satu